Potret seorang bocah perempuan ditemukan tengah berjalan sendirian di dekat SBBU Kelepu, Kejamatan Ceper, Kelaten, Jawa Tengah, viral di media sosial. Diketahui potret anak perempuan itu pertama kali diunggah oleh akun Instagram atkabarunderskotkelaten pada Rabu 2 Februari 2022. Atas kejadian ini, akhirnya bocah perempuan itu berhasil diketahui identitasnya dan sudah dipertemukan dengan kedua orang tuanya. Digutip dari tribunselo.com pada Kamis 3 Februari 2022 terlihat dalam unggahan tersebut seorang anak perempuan mengenakan pakaian warna merah muda. Berdasarkan keterangan pada postingan itu, bocah tersebut ditemukan warga di kawasan SBBU Kelepu, Kelaten, Jawa Tengah. Diketahui ia ditemukan pada Rabu 2 Februari 2022 sekirap pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Wakapul Sekjeper, Ibtu Nyoto, membenarkan informasi tersebut. Setelah ditemukan warga, bocah tersebut dibawa ke Mapul Sekjeper. Dijelaskan olehnya, kronologi penemuan bocah itu diawali seorang pedagang di sekitar area SBBU Kelepu yang melihat seorang anak perempuan tengah kebingungan pada Rabu 2 Februari 2022. Anak perempuan tersebut berada di pinggir jalan seorang diri tanpa ada orang tua yang mendampingi. Pedagang tersebut kemudian melaporkan hal itu ke Pulau Sekjeper yang tak lama kemudian petugas datang ke lokasi tersebut. Oleh anggota kepolisian, anak perempuan tersebut kemudian dibawa ke Mapul Sekjeper sembari menggali informasi terkait orang tuanya. Kemudian, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, petugas berhasil mengetahui identitas kedua orang tuanya. Diketahui keduanya masing-masing bernama Nandang Kusmiadi, warga Duku L.P. Cimaniah, Desa Lelui Karet, Kejamatan Kelapanunggal, Kabupaten Bogor. Kemudian, polisi menjemput orang tua anak tersebut untuk dikonfirmasi kebenarannya. Dikatakan olehnya, yang bersangkutan telah menunjukkan bukti berupa kartu keluarga yang hasilnya sudah sesuai. Sebagai informasi, anak perempuan itu berinisial CSO dan saat ini sudah dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Usut punya usut, satu keluarga tersebut tengah melakukan perjalanan yang diduga berasal dari Bogor. Kemudian, ketika sampai di Kabupaten Kelaten, satu keluarga tersebut mampir di sebuah warung. Diduga CSO pergi keluar dari warung yang berjalan sendirian, namun sayangnya ketika hendak kembali, ia lupa jalan kembali ke warung. Belakangan terungkap, bocah itu ternyata memang melakukan perjalanan jalan kaki jarak jauh bersama keluarganya. Ia dan keluarga tengah dalam perjalanan jalan kaki dari Bali menuju kampung halaman mereka di Bogor. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!